Sejak Maret tahun 1960, Partai Komunis Indonesia, PKI, menjadi partai terlarang. Pentolan-pentolannya sudah banyak yang tertangkap. Anggota dan simpatisannya banyak yang sudah tewas dalam aksi persekusi terbesar dalam sejarah Indonesia. Namun, masih ada beberapa petinggi PKI yang belum tertangkap, salah satunya, Sudisman. Pada September tahun 1966, setengah tahun dari pembubaran dan pelarangan PKI, Sudisman masih berada dalam pelarian, kendati tahu partainya telah hancur lebur, namun ia masih berpikir bagaimana caranya memperbaiki PKI. Kekuatan kontra-revolusioner dalam waktu singkat telah berhasil memukul dan menimbulkan kerusakan berat pada PKI. Mengharuskan kita yang masih bisa meneruskan perjuangan revolusioner ini untuk melakukan kritik dan otokritik sebagai satu-satunya cara yang tepat untuk bisa menemukan kekurangan dan kesalahan baik di bidang teori, politik dan organisasi, dan kemudian memperbaikinya, tulis Sudisman pada September tahun 1966 dalam otokritik selaku politbiro PKI. Namun, niat Sudisman untuk memperbaiki partai harus dikubur dalam-dalam. Pada penghujung 1966, tepatnya pada tanggal 6 Desember ia tertangkap, Sudisman ditahan di dalam sel berukuran 2x3 meter. Sudisman setidaknya kemudian mengalami 14 kali pemeriksaan, jika dihitung mencapai 70 jam. Penjara bukan barang baru baginya. Waktu muda dulu, dia pernah dipenjara pemerintah kolonial karena persedelik. Kali ini tuduhan yang dikenakan padanya adalah, menurut Harian Angkatan Bersenjata edisi tanggal 6 Juli tahun 1967 mempersiapkan gestapu PKI, dan usaha tertuduh menyusun kembali partai PKI tertuduh pada bulan Februari, Maret, April, Mei tahun 1966 di daerah Jakarta Raja melakukan kegiatan yang bersifat merongrong usaha pemulihan keamanan dan ketertiban. Sudisman tidak menyangkal keterlibatannya dalam G30S yang menculik dan membunuh para jenderal Angkatan Darat. Di persidangan secara terbuka dia mengatakan, saya sendiri terlibat dalam G30S, tetapi PKI sebagai partai tidak terlibat dalam G30S. Membela partai memang kewajiban kader, dan bukan sekali ini saja Sudisman melakukannya. Pada 1951, 3 tahun setelah peristiwa berdarah kudeta Madiun 1948, ia pun membela PKI. Dengan nama Samaran Mirajadi, ia menulis urayan berjudul, tiga tahun provokasi Madiun, di surat kabar bintang merah, melalui artikel itu. Lagi-lagi, Sudisman membela PKI yang baginya sama sekali tidak bersalah dalam peristiwa di Madiun. Ia menganggap Madiun 1948 sebagai provokasi pemerintahan Hata. Sudisman berencana menggunakan pengadilan mahkamah militer luar biasa, Mahmiluk, untuk mengutarakan pikiran-pikirannya tentang G30S. Namun, rencana itu gagal, pada pengadilan yang berlangsung pada tanggal 21 Juli tahun 1967. Seperti ia uraikan dalam urayan tanggung jawab, sungguh sayang bahwa sidang-sidang Mahmiluk yang mengadili perkara saya ini tidak disiarkan oleh RRI seperti halnya dengan sidang-sidang Mahmiluk yang lalu sejak mengadili perkara saudara Dr. Subandrio. Baginya, gerakan yang tak melibatkan masa rakyat seluruh pendukung PKI se-Indonesia hanyalah sebuah avonturisme, petualangan politik, petinggi partai. Para petinggi PKI, kata Sudiman, tanpa mengindahkan ketentuan-ketentuan organisasi melibatkan diri ke dalam G30S yang tidak berdasarkan kesadaran dan keyakinan yang tinggi masa rakyat. G30S nyatanya menjadi jalan yang justru menghancurkan PKI. G30S, kata Sudiman, telah menyebabkan terpencilnya partai dari masa rakyat. Kalau sudah jauh dari masa rakyat, yang harusnya jadi pendukung utama PKI, maka habis sudah PKI. Sudiman yang terpelajar ini bukan orang baru di PKI. Setidaknya ia termasuk bagian dari jaringan kelompok PKI ilegal seperti Amir Sharifuddin di zaman pendudukan Jepang. Mereka hanya bisa bergerak di bawah tanah. Menurut catatan Ben Anderson, dalam Revolusi Pemuda 1989, pada 1939 ia mewakili Persatuan Pemuda Indonesia Surabaya, Perpis, dalam Kongres Pemuda III di Yogyakarta. Pada tahun 1940 ia menjadi Wakil Ketua Indonesia Muda Cabang Surabaya. Selain itu, dia aktif dalam Organisasi Kebudayaan Jawa dan dalam Organisasi Pimpinan Amir Sharifuddin. Gerakan Rakyat Indonesia, Gerindo, menurut AM Hanafi. Dalam AM Hanafi menggugat 1998, Sudisman adalah Ketua Barisan Pemuda Gerindo Cabang Surabaya. Di masa kolonial, ia pernah mengelola dan menerbitkan jurnal bacaan radikal bernama Tamparan bersama kawannya, Sugito. Dia sempat ditahan sebentar pemerintah kolonial menjelang kedatangan Jepang. Ketika PKI bergerak di bawah tanah dan ilegal di zaman Jepang, Sudisman pernah dijatuhi hukuman penjara 8 tahun. Tentu saja hukuman itu tak dijalaninya selama itu karena Jepang sendiri hanya berkuasa kurang dari 4 tahun dan Indonesia merdeka pada 1945. Setelah bebas, dia menjadi pimpinan Pemuda Republik Indonesia, PRI, dan juga anggota Komite Nasional Indonesia, KNI, Jawa Timur. Ketika Organisasi Pemuda Sosialis Indonesia, Pesindo, berdiri pada tanggal 10 November tahun 1945, menurut Norman Yosua Sulias dalam Pesindo, Pemuda Sosialis Indonesia tahun 1945 sampai tahun 1950. Sudisman termasuk menjadi salah satu pendirinya. Ia mendirikan Pesindo bersama Wikana, Ruslan Wijajah Sastra, Krisubanu, dan lainnya. Pesindo kemudian menjadi organ pemuda yang sangat berpengaruh. Setelah Kongres 3 Pesindo pada tanggal 12 November tahun 1950, Pesindo kemudian berganti nama menjadi Pemuda Rakyat, PR. Organisasi pemuda itu belakangan menjadi onderbu PKI dan ikut kena gulung setelah 1965. Di awal-awal revolusi, Sudisman menjadi salah satu pemimpin PKI ilegal bersama Amir Syarifuddin, Maruto Darusman, Wikana, Abdul Majid, Setiajid, dan lainnya. Dalam susunan organisasi yang dibentuk pada 1948 setelah musuh kembali dari Eropa, Sudisman masuk ke dalam struktur PKI di seksi organisasi. Menurut pengakuannya sendiri, seperti terbaca dalam Play Doi Sudisman, dan statement politiknya Menyong Song Eksekusi, 2001, Sudisman menjadi kepala organisasi sentral komite, CC, alias pengurus pusat PKI. Setelah 1948, PKI berantakan, tak semua anggotanya terbunuh. Mereka yang berhasil lolos dari pembersihan membangun kembali partai itu, termasuk Sudisman yang pada 1950, diangkat sebagai sekretaris JCPKI. Di PKI yang baru inilah, di bawah kepemimpinan DN Aidit yang masih terhitung muda pada awal 1950-an, Sudisman tampaknya begitu dipercaya untuk urusan organisasi, ketika menjabat sebagai anggota politbiro PKI. Dia juga menjadi anggota departemen organisasi PKI. Di luar urusan partai, Sudisman adalah anggota parlemen, Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Sudisman ditangkap pada tanggal 6 Desember tahun 1966 di sekitar Tomang, kini masuk wilayah Jakarta Barat. Ia sedikit beruntung, karena tidak dipersekusi tanpa proses pengadilan, sedangkan Aidit, Joto, Sakirman dan Lukman dieksekusi tanpa proses hukum. Memang ada petinggi PKI lain, khususnya anggota politbiro, yakni Njono, Peris Pardede, Muhammad Munir hingga Oloan Hutapea, yang terakhir dieksekusi pada 1968, namun tampaknya Sudisman tidak tahu persis apa yang terjadi dengan yang lain, sehingga bisa dimengerti jika ia mencoba mengambil. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!